Selamat malam pemberani semua Oke, sini ada satu lagi mesin yang baru juga sampai Ini mesin memang, kondisi memang terbaik lah Oke, yaitu mesin Daiwa Hyper Tanacom 400 BDE Haa, 400 Jadi kamu expect dia besar? Tidak Dia size kecil Oke, kamu tukul dulu Oke, ini Haa, kamu tukul Ini yang Macam mana saya beritahu apa? Ini mesin memang boleh main Apa? Jigging, electric jigging Haa, kamu tukul, setiap size dia Tidak jual telapu besar Tidak jual telapu kicik Main bottom pun boleh Oke, coba kamu tukul kondisi dulu Puh Oke, nampak? Harap nampak lah Oke, nah Hu, gila lah Mantap, my Haa, kamu tukul Daiwa Hyper Tanacom 400 BDE Kesan-kesan garam Calar apa semua Memang saya rasa macam Tidak lah Haa, untuk yang dalam Kalau yang halus-halus Macam disini Kamu tiuk Nampak? Nampak lah Saya terang sikit Dari lampu nih Haa, mungkin saya tidak berpenampak Atau kamu nampak Kamu tiuk-tiuk lah Oke, yang bagian sini Ada calar-calar sedikit Tapi tidak sangat ketara lah Oke Overall ini mesin Saya boleh cakap lah Haa, 9 per 10 Memang cun Oke, untuk ini mesin BDE ini Dia Kalau mau cakap bilang Kuat Tidak juga terlampau kuat Mau cakap bilang laju Tidak juga terlampau laju Jadi, saya boleh cakap Kalau yang Hyper Tanacom 400 model ini Dia In the middle Tengah-tengah Haa Laju Ada laju Kuat ada kuat Haa, tapi Cakap bilang terlampau kuat Tidak juga terlampau kuat Cakap bilang terlampau laju Tidak juga terlampau laju Ataupun terlampau stroke Dia in the middle range lah Oke Haa, kamu tiuk Size tangan Sangat cun Condition pun cun Oke Kita DPM Max Drake 8 kilo Max Drake lah 8 kilo Max Rewind Power 15 kilo Haa DPM Max Rewind Speed 1.7.0 Haa, meter per minute lah DPM bearing Ada dalam 5 biji lah Dalam ni Kalau saya tidak silap 5 biji Haa, kamu tiuk DPM berat dalam Sekitar dalam 500 gram lah Itulah Jadi kamu agak-agak lah 500 gram Kalau main jigging Kalau jangka masa pendek Masih oke lah Kalau jangka masa panjang pun Saya rasa masih boleh tolerance lah Haa Tidak juga terlampau berat Tidak campur ringan Bagi saya ringan lah Untuk letrikan Untuk 500 gram Oke Ini ada jigging mota Oke Jangan buang masa Kita kasih on dia Apa yang datang? Ini Misin Kabel sama bag Oke Kamu ingat lah Mata nanti kamu datang Saya ada tidak termasuk bag Kamu kasih ingat saya nih Ini bag memang ada Oke All right Kita kasih tepi ini Kita kasih on Kejap Oke Kita on Kita tiuk DPM dalam Oke Oke Nampak kamu tiuk tulisan dia Sangat terang Sangat terang Jadi yang button dia ni Semua susun bagian sini lah Tepi Jadi senang untuk kita Apa Satu tangan Kita untuk tekan Untuk button Nah ini button untuk Button strike Button sintak Ataupun button Jigging Nanti saya sunjuk Ini button strike lah Sekarang dalam set Dalam button strike Nah Kamu tiuk Huh Landwinder jalan Bunyi sangat smooth Okay Untuk Nina Atas sekali Memang button reset Untuk Nina Button memory deep Ataupun inverse counter Invert counter Macam gitu Invert counter Sorry ya Kalau matah basah saya salah Oke Alright Untuk biru ni Untuk di bawah Untuk yang kecil ni Dia masuk untuk setting Masuk setting Kita tengok Oke Ini dalam Keadaan nampak C ni C dia dalam Mode sintak Jadi kalau kamu mau Ubah dia pergi setting Jigging Kamu putar Nina Disini Nah Pattern gabung Satu dua tiga Ataupun kamu pilih Pattern satu Dua Tiga Ataupun gabung semua Jadi saya suggest Memang Biasanya kita main Satu kali Tiga-tiga lah Oke Alright Sudah lepas itu Kita tekan lagi Untuk Nina Berapa Satu kali Dia tarikan Dia naik Nah Ini Berapa lama Untuk satu Jigging punya pattern Itu main Empat saat Paling rendah Itu saya rasa Oke Oke Ini E On Maksudnya Alam Yang setiap kali Saya tekan button Ada bunyi Tit-tit-tit Itulah bunyi Alam Jadi kalau kita Mau kasih off pun Boleh Tidak masalah Kita kasih off Gitu Ha Dia tidak akan Bunyi lagi lah Dia akan Penjimatan bateri lah Oke Tapi bagus Sikit ada On Supaya ada Bunyi-bunyi Sioh sikit Oke Ini dia punya Moto Apa Moto assist Tuh semua Ha Dia punya Mali Sekarang Kamu 4.7 Kilometer 11 jam Seja Dia digunakan Saya boleh cakap lah Ini dia guna Untuk setengah hari Punya trip lah Seja nih Lepas itu Dia tidak berminat Dengan memancing Dia sold Dia jual Oke Alright Yang ini Misin Sangat cun Oke Kita try dulu Keluar tali Macam mana Keluar tali Kita tengok Oke Yang Nina tali Saya bagi percuma Tapi jangan kamu claim saya Ini saya bagi percuma Seja Kalau ini tali Kalau saya tengok Mungkin dalam 40 pound 40 pound Untuk 40 pound Kalau saya tengok Kalau untuk kita Pia disini lah 40 pound Kita cap PI 4 lah Oke PI 4 Dia boleh masuk dalam 350 meter Ha Memang Puas hati lah Memang cukup Cukup main lah Itu lah saya cakap Boleh main jigging Boleh main bottom Ini mesin Alright Untuk kita mau pakai Untuk PI besar sikit PI 5 Dia boleh masuk dalam 300 meter Ha Kalau kita mau lagi besar Boleh Paling besar saya suggest Memang sampai PI 6 lah PI 6 boleh masuk dalam 250 meter Cukup sudah Ha Jangan naik kita Pilih paling besar Apa Lagi besar Sebab dia tidak Compatible sama Dia punya Ha Drake sama Winding power Tidak berapa shock lah main Nah Jadi kalau kita beli tali Bagus sikit Kita cari PI halus Memang boleh tahan Oke Alright Kita try testing Ini tali ingat lah Saya bagi percuma Saya tidak cek Kamu yang cek Nanti ada luka Tapi saya suggest Kamu cek Kalau ada luka Kamu kasih sambung balik Memang boleh pakai ini Tali ini Cantik lagi Oke Kamu tinggal Sangat smooth Misin baru lah Ini kira baru lah Aduh Tapi saya tidak Saya tidak cap Dia baru lah Tapi memang Memang ini second hand Second hand Use Oke Kita main dalam Berapa meter Kita main dalam 20 lebih meter lah Oke Kita try dari Button jigging Tadi kita sudah On jigging mode kan Sangat smooth Memang puas hati Line winder pun jalan Semua berfungsi dengan baik Oke Contoh 20 5.8 Oke Kita memori dia Tekan Kasih kosong Ini lah Warna biru ni Kasih kosong Nanti Habis ini tali Dia akan pergi bawah Jadi kita tahu Di mana kita strike ikan lah Oke Jigging mode Tekan Ada blinking di bawah Tunggu Oke Contoh ikan strike Kita tinggal tekan Turun Naik Hop Sabar Kita lock dulu Di pedrek Kita motif Berapa kekuatan dia Kita lock Oke Jigging balik Oke Ikan kena Turun Naik Oh Kamu tiulah Oh Angus bos Oke Kira dia 1 meter tadi Kita auto stop lah Oke Kita try lagi Oke Kira kosong Sebab dia tidak beban Dia memang ada terlebih lah Pusing Sebab dia terlampau smooth lagi kan Kalau dia sangkut-sangkut Memang lah Dia akan stop Tapi dia terlampau smooth Jadi dia negatif Maksudnya negatif Macam mana Kamu jalan lagi Dia tidak akan jalan lagi Ha Dia tidak akan jalan Kecuali kamu tekan reset Ha Jalan Oke Alright Siapa yang berminat Sama ini mesin Daiwa Hyper Tanacop 400 FBE Boleh whatsapp saya Ini mesin Gerenti pakai lah Calar halus ada Nina Di tepi ini Macam Nina ni Nampak Sini ni Halus jalah Yang lain Tidak lah Nampak Sangat baru lah Nampak Ini mesin Kamu tengok lah Size size Nah Tangan A Jari lelaki dewasa Kalau kamu piang begini Di main jigging Memang boleh Hah Kau main-main begini Oke Turun Naik Turun Naik Ataupun main begini Main bottom Main cucuk Pacak begini pun Tali pun cukup Kalau kamu main pi 5 dan 6 Memang oke sudah 4 pun oke sudah saya rasa Oke Siapa berminat boleh whatsapp saya Thank you Pemberani Thank you for support